Selamat datang di channel nasib dan hoki, semoga hari ini membawa keselamatan dan kelimpahan rezeki bagi anda, amin. Assalamualaikum, salam sejahtera, om swastiastu, rahayu, rahayu, rahayu. Video nasib dan hoki pada kali ini, akan memberikan ulasan mengenai beberapa tanda ayam berkokok tengah malam, di mana memiliki makna spiritual yang sangat kuat. Bagi panjenengan yang hidup di dekat alam pedesaan, pastilah sangat akrab dengan suara koko ayam jantan, dan pada umumnya hal tersebut biasa terjadi di pagi ataupun siang hari. Namun tahukah panjenengan, bahwa suara ayam jantan yang memecah kesunyian di tengah malam adalah suatu pertanda dari alam semesta yang membawa makna spiritual sangat kuat. Nenek moyang kita pada zaman dahulu, memaknai suara ayam jantan pada tengah malam sebagai suatu peristiwa datangnya aib yang akan menimpa seseorang dikarenakan hamil sebelum pernikahan. Akan tetapi selain hal tersebut, ada rahasia besar lainnya yang ingin disampaikan oleh alam semesta kepada manusia melalui suara ayam jantan di malam hari. Tanda ayam berkokok tengah malam yang pertama, adalah panjenengan akan mengalami perubahan hidup ke arah yang lebih baik. Mungkin pada saat panjenengan menonton video ini, kondisi hidup panjenengan sedang dalam keadaan tersesat dan kehilangan arah, panjenengan bingung harus bersikap seperti apa. Mungkin saja hal itu karena panjenengan baru saja kehilangan pekerjaan, atau bisa juga panjenengan sedang terjebak dalam hubungan yang tidak pasti dengan pasangan. Atau mungkin juga panjenengan sedang putus asa karena gagal dalam meraih tujuan hidup yang selama ini panjenengan harapkan. Dengan segala situasi dan perasaan tersebut, kemudian tanpa sengaja panjenengan mendengar ayam berkokok di tengah malam, hal itu adalah pertanda bahwa panjenengan sudah berada pada jalan yang benar. Panjenengan memang harus mengalami berbagai kepahitan tersebut sebelum akhirnya akan menuju kepada kesuksesan, kesabaran dan terus bergerak maju akan membawa panjenengan kepada momen yang tepat. Tanda ayam berkokok tengah malam urutan yang kedua, adalah panjenengan akan mendapat berkat yang melimpah. Ayam berkokok adalah alarm dari alam semesta sebagai tanda bahwa pagi hari sudah tiba, dan sudah saatnya bagi manusia harus bangun untuk menyambut rezeki. Jika panjenengan beberapa waktu ini telah bekerja keras untuk berusaha memperoleh sesuatu, semisal peningkatan dalam hal karir, atau mungkin panjenengan sedang berhemat untuk membeli barang idaman, maka ketika panjenengan mendengar ayam berkokok di malam hari, artinya semua itu akan menjadi kenyataan. Berkat yang melimpah tersebut tidak hanya berupa uang dan materi saja, namun juga bisa dalam bidang kesehatan misalnya dipulihkan dari sakit, atau mungkin dalam hal asmara, yaitu panjenengan berhasil memenangkan cinta sang pujaan hati. Tanda ayam berkokok tengah malam urutan ketiga, adalah panjenengan diingatkan untuk lebih berhati-hati dan waspada. Ayam berkokok di tengah malam memang adalah hal yang tidak pada umumnya. Hal tersebut bisa saja menjadi pertanda bahwa ada bahaya atau sesuatu yang buruk yang akan segera terjadi. Ancaman tersebut bisa saja dari masalah kecil yang selama ini dibiarkan dan tidak diselesaikan, atau mungkin seseorang yang punya masalah dendam pribadi dengan panjenengan, bahkan bisa juga masalah yang berhubungan dengan kesehatan. Ayam yang juga adalah binatang dengan kepekaan tinggi bisa melihat dan merasakan jika ada sesuatu yang janggal, semisal adanya santet atau guna-guna yang mencoba masuk ke dalam rumah, hal ini selain membuat ayam berkokok, biasanya juga akan membuat mereka panik. Ada baiknya jika memang hidup panjenengan sedang banyak masalah dan mendengar suara ayam berkokok di malam hari, maka segeralah bangun dan berdoa meminta perlindungan dan pertolongan dari Tuhan yang Maha Kuasa. Tanda ayam berkokok di tengah malam yang keempat, adalah suatu pertanda bahwa panjenengan sedang diamati. Mungkin panjenengan pernah merasa ada sesuatu yang lain yang sedang mengamati panjenengan di tempat tidur, dan hal itu terjadi ketika keluarga yang lainnya sudah tertidur lelap. Jika pada saat itu kemudian panjenengan merasa seperti diselimuti oleh kedamaian, maka bisa jadi malaikat penjaga panjenengan sedang hadir dan mengawasi panjenengan. Entitas gaib seperti malaikat dan yang lainnya, kerap sekali hadir ketika malam sudah semakin larut dan keadaan di sekitar semakin sunyi dan sepi, hal itu agar panjenengan semakin sadar dan bisa merasakan akan kehadiran mereka. Makna ayam berkokok tengah malam selain sebagai tanda hadirnya malaikat penjaga, bisa juga menjadi tanda bahwa alam semesta sedang menyampaikan pesan dari leluhur panjenengan. Selain memberikan pesan, leluhur tersebut mungkin juga ingin memberikan petunjuk. Hal ini kerap terjadi ketika panjenengan merasa sangat kesepian, atau baru saja mengalami duka cita. Jadi jika panjenengan sedang berada di tahap ini, maka cermatilah dengan seksama mimpi panjenengan. Siapa tahu di sana terdapat pesan dan petunjuk penting dari malaikat penjaga ataupun leluhur. Tanda ayam berkokok tengah malam urutan yang kelima, adalah bisa jadi panjenengan sedang mengalami kebangkitan spiritual. Mungkin selama ini panjenengan terlalu fokus kepada hal-hal yang bersifat materi dan duniawi, sehingga panjenengan lupa bahwa sisi mental dan spiritual di dalam jiwa panjenengan sudah semakin layu dan tidak berkembang. Panjenengan mulai menyadari bahwa kebahagiaan materi tidak ada yang abadi, hal tersebut hanyalah sesuatu yang akan datang kemudian pergi begitu saja, dan dari sinilah titik awal untuk mencari apa tujuan hidup yang sebenarnya dimulai. Suara ayam berkokok di tengah malam merupakan pertanda bahwa panjenengan harus mulai mendengarkan hati nurani. Sekarang adalah waktunya untuk membuka jiwa dan menjalani hidup yang lebih berarti. Tanda ayam berkokok tengah malam yang ke-enam adalah ada seseorang yang diam-diam sangat peduli terhadap panjenengan. Ketika panjenengan tiba-tiba mendengar ayam berkokok pada waktu tengah malam, bisa jadi ada seseorang yang sedang memikirkan panjenengan, bahkan mungkin juga ada seseorang yang sedang menyebut nama panjenengan di dalam doanya. Bisa saja dia adalah seorang teman, gebetan, atau anggota keluarga yang selama ini selalu tulus dan sayang kepada panjenengan, dan mungkin mereka memang tidak berada di samping panjenengan saat ini, namun percayalah bahwa panjenengan selalu berada di hati mereka. Tanda ayam berkokok tengah malam yang ke-7, adalah pertanda bahwa sudah saatnya bagi panjenengan untuk bertindak nyata. Jika panjenengan sering mendengar ayam berkokok di waktu malam, maka sangat dimungkinkan bahwa panjenengan adalah tipe orang yang terlalu banyak strategi dan rencana tanpa ada eksekusi nyata. Mungkin panjenengan sedang dalam pertentangan batin akan sesuatu, sehingga hal ini menyebabkan panjenengan menjadi ragu dan menunda apa yang selama ini ingin panjenengan lakukan. Suara ayam berkokok di malam hari adalah pertanda semesta, bahwa jika panjenengan sudah merasa yakin dan mantap akan sesuatu, maka percayakan pada intuisi dan lakukan tindakan nyata, hanya dengan hal itulah maka akan mengubah angan menjadi kenyataan. Tanda ayam berkokok tengah malam yang ke-8, adalah panjenengan menyimpan ketakutan atau kekhawatiran terhadap sesuatu hal. Ketika panjenengan sedang terlalu banyak memikirkan sesuatu, atau merasa takut terhadap sesuatu yang belum tentu juga akan terjadi, maka otomatis akan membuat alam bawah sadar panjenengan menjadi tidak tenang. Hal tersebut otomatis juga akan menurunkan kualitas tidur panjenengan di malam hari, salah satu contohnya panjenengan masih bisa mendengar suara ayam yang berkokok di sekitar rumah. Suara koko ayam yang masih bisa panjenengan dengar tersebut, dipercaya mengandung makna bahwa panjenengan tidak perlu takut menghadapi kehidupan, mundurlah satu langkah dan lihat bagaimana panjenengan berhasil melewati masa-masa sulit di waktu sebelumnya. Tetaplah semangat dalam menghadapi kehidupan, karena apapun masalah panjenengan akan selalu ada jalan keluarnya. Itulah tadi video pembahasan tentang 8 tanda ayam berkokok tengah malam, semoga dapat menambah wawasan dan pengetahuan kita yang menyaksikannya. Akhir kata, admin doakan panjenengan sekeluarga agar selalu dijauhkan dari marah bahaya dan selalu didekatkan dengan rezekinya, amin. Terima kasih telah menonton!